Hai Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat Gaby berjumpa lagi bersama saya Oke teman-teman berjumpa lagi bersama saya yaitu di channel saya channel yang membahas masalah budidaya ikan hias Gaby khususnya bagi pemula jadi channel ini saya buat khusus bagi kalian para pemula yang ingin mencoba berbudidaya ikan hias Oke sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah melakukan subscribe dan kemudian untuk teman-teman yang baru berkunjung di channel saya saya ucapkan terima kasih Oke teman-teman untuk video kali ini saya ingin sedikit membagikan informasi untuk teman-teman pemula yaitu dengan judul media ternak untuk seorang pemula yang ingin mencoba berternak ikan hias Gaby berbicara masalah media ternak ikan hias Gaby untuk para pemula kita tidak perlu menggunakan media yang terlalu besar atau terlalu mewah untuk kalian para pemula jadi disini saya ingin memberikan sebuah trik atau saya ingin memberbagi sedikit ilmu bagaimana sih bagaimana sih caranya kita menggunakan media sederhana tapi memuaskan Oke untuk itu teman-teman kalian bisa lihat cuplikan video yang telah saya buat berikut ini sesuai dengan janji saya tadi di awal video saya ingin berbagi kepada teman-teman bagaimana sih untuk pemula itu media yang harus tepat yang istilahnya murah meriah yang bisa terjangkau oleh para pemula dengan modal yang minim jadi disini mungkin teman-teman bisa lihat inilah kondisi dari peternakan saya yang mungkin agak sedikit berserakan ya mungkin belum dikemas atau apa itu maklumlah kita sibuk karena kita sambil bekerja yang mungkin kondisinya seperti inilah teman-teman kalau teman-teman ingin tahu bagaimana sih bentuk-bentuk dari seorang pemula itu kayak inilah bentuknya mungkin bahan-bahan yang saya pakai sederhana tapi memuaskan yang penting kita jangan terlalu beli yang begitu mahal mahal atau mewah cukup sederhana seperti ini tapi hasilnya begitu memuaskan jadi disini untuk pemula kalian bisa mencoba praktekkan sistem seperti ini baiklah kita kembali lagi disini disini saya ingin jelaskan kepada teman-teman media pertama yang paling sederhana itu adalah kita menggunakan baskom ini baskom yang sangat mudah didapatkan di tempat jual-jual bahan-bahan plastik atau tempat jual peralatan rumah tangga lah ini baskom sangat mudah didapatkan fungsinya pun ini banyak karena untuk teman-teman yang mungkin orang tuanya sisa baskom tidak bisa dipakai lagi atau tidak bisa digunakan lagi mungkin kalian bisa menggunakannya sarannya inilah salah satu media yang bisa digunakan oleh pertanah pemula atau budidaya pemula jadi untuk teman-teman yang masih penasaran bagaimana kelanjutan dari video ini dan kemudian bagaimana kelanjutan channel ini tonton terus dan jangan lupa untuk melakukan subscribe mungkin linknya ada di bawah oke ya terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati